Sejauh ini sudah dua anggota aliansi rudal yang berhasil kita rekrut teman-teman Yaitu yang pertama, Rush Transformer Dengan syarat kita harus menjaga batu Alspark ini agar tidak dicuri oleh musuhnya Yaitu Decepticon Dan yang kedua adalah monster yang disebut dengan Godzilla Yang sudah pasti akan membantu kita melawan pasukan aliansi alien Karena Godzilla adalah rajanya para monster Meskipun seperti yang kita tahu Saat ini Godzilla sedang berada di dalam dunia Hollow Earth Dan kali ini sesuai request terbanyak para agen rasa rudal Anggota ketiga yang akan kita rekrut untuk menjadi aliansi rudal Jatuh kepada makhluk alien yang identik dengan suara tesah-tesahnya Yaitu yang disebut dengan Ultraman Apakah ras Ultraman benar-benar ada di dunia kita? Dan jika memang benar ada Apakah nantinya kita bisa merekrutnya? Oke langsung saja mari kita mulai ekspedisinya teman-teman Let's go Baik teman-teman Petunjuk awal tentang bukti keberadaan Ultraman di dunia kita Saya dapatkan dari hasil penelusuran keluar angkasa Ya jadi bukti pertama ini bukan berasal dari bumi tercinta kita Seperti halnya pada misi-misi kita sebelumnya teman-teman Karena ras Ultraman sendiri sebenarnya berasal dari planet yang sangat jauh sekali dari bumi Yaitu berada di sekitar jarak 1600 tahun cahaya Tepatnya berada di dekat rasi bintang Orion Di sebuah nebula yang dinamakan dengan Mr. 70 Egg Atau kita sering menyebutnya sebagai tanah cahaya atau juga planet ultra Lalu jika seperti itu Bagaimana pada akhirnya saya bisa menemukan petunjuk keberadaan Ultraman di luar angkasa yang sangat luas ini Nah ini cukup menarik untuk diceritakan teman-teman Jadi seperti ini kronologinya Waktu itu sebenarnya saya sedang iseng dan gabut saja Mengeksplore permukaan bulan menggunakan aplikasi Google Earth Nah seperti ini caranya teman-teman Nah ketika saya menjelajah bulan Tanpa saya sadari saat saya selesai melihat lokasi dimana misi Apollo 15 mendarat Ini dia teman-teman Nah tidak jauh dari lokasi ini Di sebuah kawah bernama Lambert Saya menemukan penampakan aneh berbentuk makhluk humanoid raksasa Yang sekilas mirip seperti makhluk Ultraman yang sedang menghadap ke belakang Lihat teman-teman sangat mirip sekali bukan Nah saya yakin penampakan ini pasti adalah salah satu dari makhluk Ultraman yang berasal dari planet Ultra Yang sepertinya dengan sengaja mendekati bumi karena suatu alasan Saya tidak tahu ini Ultraman apa karena penampakannya tidak terlalu jelas teman-teman Meskipun di postingan komunitas rudal Beberapa agen rahasia sudah berpendapat Namun sekali lagi saya benar-benar tidak yakin sebenarnya ini Ultraman apa Jadi keputusan ada di tangan kalian teman-teman Silahkan kalian bisa berteori sesuka hati di kolom komentar Baik teman-teman Atas dasar hipotesis tadi jika di bulan memang pernah didatangi oleh makhluk Ultraman yang tentu saja saya sangat yakin Ultraman tersebut pastinya akan menuju ke bumi Nah untuk membuktikannya akhirnya saya kemudian mulai mencari informasi tentang keberadaan Ultraman di bumi kita Nah saya berfokus untuk mencari informasi tentang penampakan aneh meteor jatuh Kenapa? Karena pada saat Ultraman masuk ke bumi pastinya ia akan melewati dulu lapisan atmosfer yang sangat panas dan otomatis Seluruh tubuhnya pasti akan terbakar seperti halnya meteor jatuh Dan finally, finally teman-teman Akhirnya dengan bangga saya katakan Akhirnya saya berhasil mendapatkan petunjuk Ultraman di bumi kita Petunjuk itu adalah ditemukannya penampakan meteor yang jatuh tepat di tengah-tengah pulau Jawa Yaitu di Gunung Merapi ini teman-teman Nah penampakan meteor ini berhasil dipotret dan diunggah di Instagram oleh seorang fotografer asal Indonesia Yaitu Gunar Tosong pada 27 Mei 2021 yang lalu Ini dia teman-teman Nah alasan kenapa saya yakin meteor ini sebenarnya adalah Ultraman yang datang ke bumi Itu karena karakteristiknya yang mirip dengan unsur yang ada pada diri Ultraman Lihat saja teman-teman Warna meteor ini adalah hijau Ini adalah jenis meteor yang sangat langka terjadi Hanya beberapa kali terlihat di atas langit bumi kita Dan menurut pendapat para astronom Warna yang terlihat pada meteor memang berbeda-beda teman-teman Tergantung dengan kandungan unsur mineral yang mendominasi batuan angkasa tersebut Nah kalian tahu tempat tinggal Ultraman yaitu Nebula M78 Adalah planet yang hampir seluruhnya didominasi oleh jenis mineral berwarna hijau Saya tidak tahu itu jenis mineral apa Tapi kalian lihat saja teman-teman Semuanya hijau Mulai dari bangunannya Kota-kotanya Semuanya didominasi oleh warna hijau Jadi mungkin hal ini ada kaitannya dengan warna hijau ketika Ultraman terbakar oleh panasnya atmosfer bumi kita Yaitu pada penampakan meteor jatuh ini teman-teman Baik teman-teman Saya tahu mungkin petunjuk mengenai jatuhnya meteor berwarna hijau di gunung Merapi ini saja Itu tidak akan cukup untuk membuktikan keberadaan Ultraman di bumi kita Oleh karena itu saya pun mencoba mencari penampakan Ultraman di gunung Merapi ini lewat Google Earth Dan benar saja teman-teman Pada tahun 2016 yang lalu Satelit Google ternyata berhasil merekam penampakan yang saya yakin Itu adalah penampakan Ultraman Oke langsung saja kita ubah tahun di Google Earth ini ke tahun 2016 Oke sudah sekarang kalian lihat penampakannya teman-teman Terima kasih telah menonton Seperti yang kalian lihat teman-teman Ini adalah penampakan cahaya yang sangat menyelaukan yang tepat berada di kaki gunung Merapi Dan saya sangat yakin cahaya ini pasti adalah hasil dari efek berubahnya Ultraman ke bentuk raksasanya Walaupun warga setempat menyebut penampakan ini dengan nama Pocong Merapi Tapi sejak kapan Pocong bentuknya sebesar ini dan seglowing ini Itu spesies Pocong apa teman-teman Aduh ada-ada saja warga plus 6-2 ini Nah sekarang yang jadi pertanyaan besar adalah Apa sebenarnya tujuan Ultraman datang ke gunung Merapi ini Apakah Ultraman kesini karena pengen bakar ikan paus Itu teori yang cukup menarik tapi sayangnya itu tidak masuk akal Baik teman-teman Berangkat dari pertanyaan kita tadi Yaitu tentang apa tujuan Ultraman datang ke gunung Merapi Ternyata setelah saya selidiki cukup jauh Jawabannya adalah ternyata ia sedang main kejar-kejaran dengan musuhnya Tidak percaya? Oke langsung saja kalian lihat rekaman CCTV Yang juga direkam pada waktu yang sama seperti foto meteor hijau tadi teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana? Apa kalian melihatnya? Tidak? Astaga! Sepertinya kalian harus makan banyak wortel Supaya mata kalian bisa fokus seperti matanya elang Oke biar saya tunjukkan Perhatikan baik-baik Tepat setelah meteor berwarna hijau itu jatuh Di sisi bagian kiri terdapat juga kilatan cahaya Yang justru malah terlihat terbang ke atas langit Nah saya yakin kilatan cahaya itu pasti adalah musuhnya Ultraman yang kabur setelah menyadari Ultraman sudah datang ke Gunung Merapi untuk menghajarnya Lihat saja teman-teman Posisinya sangat pas sekali seperti orang yang sedang kabur setelah nyolong mangga Itu analogi yang aneh tapi anggap saja seperti itu teman-teman Jadi siapakah musuh Ultraman ini? A. Gomorrah B. Alien Emperor Atau C. Alien Red Lord Nah saya kasih waktu 5 detik untuk kalian menjawabnya 1, 2, 3, 4, dan 5 Oke sudah dan jawabannya adalah Yap benar seperti debakan kalian teman-teman Musuh yang dikejar-kejar oleh Ultraman ini adalah kaki tangannya Alien Red Lord Alien Red Lord adalah satu diantara musuh Ultraman yang paling kuat dan berbahaya Karena salah satu kekuatan Alien Red Lord adalah Ia bisa memanipulasi atau membangkitkan monster agar menjadi budaknya Nah itulah tujuan jahatnya ia datang ke Gunung Merapi ini teman-teman Yaitu ia ingin membangkitkan benih kaiju yang sekarang ada di dalam inti Gunung Merapi Agar nantinya terciptalah monster berbentuk lava yang akan menyerang bumi kita Kalian butuh bukti? Oke langsung saja kita bahas Baik teman-teman Bukti kejahatan Alien Red Lord terjadi pada tahun 2017 yang lalu Alien Red Lord berhasil membangkitkan monster yang juga menjadi musuh terkuatnya para Ultraman Peristiwa ini terjadi bukan di Gunung Merapi Tapi terjadi di wilayah Bali Tepatnya di sebuah gunung berapi yang disebut dengan Gunung Agung Oke langsung saja kalian lihat rekaman yang menunjukkan bangkitnya monster tersebut Sekarang 2017 kita lagi mantau Gunung Agung dari desa kubu Tepatnya di pasir bumi mandiri Kita lihat jelas bahwa Gunung Agung saat ini Lagi mengeluarkan asap hitam Terima kasih telah menonton Seperti yang kalian lihat Video yang berdurasi 45 detik itu memperlihatkan erupsi Gunung Agung pada 26 November 2017 yang lalu Video ini diunggah di Twitter oleh Sutopo Purwonugroho selaku mantan kepala badan nasional penanggulangan bencana Nah hipotesis saya adalah di gunung ini Alien Rayblood berhasil membangkitkan monster yang sepertinya mirip dengan wujud Ultraman Lihat pada bagian ini teman-teman terlihat penampakan wajah yang sangat mirip sekali seperti wajah Ultraman Lihat mirip sekali bukan Sial apa jangan-jangan Alien Rayblood disini bukan membangkitkan Kaiju Tapi entah bagaimana caranya justru ia membangkitkan Dark Ultraman yang dulunya disebut dengan Ultraman Belial Wah ini sangat berbahaya sekali teman-teman Mudah-mudahan Ultraman Belial tidak berniat menyerang bumi kita Tapi kita harus tetap waspada teman-teman Kita harus tetap waspada Baik para generasya rudal Sepertinya itu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada ekspedisi kali ini Dan jika kalian bertanya apakah Ultraman bisa kita rekrut menjadi anggota aliansi rudal atau tidak Saya belum bisa menjawabnya sekarang teman-teman Karena penyelidikan tentang keberadaan Ultraman di dunia kita ini masih akan terus berlanjut Jika saya bahas semuanya dalam satu video ini Sepertinya akan butuh waktu yang sangat-sangat-sangat lama sekali Jadi saya akan coba bahas lagi nanti Mungkin di part kedua nanti kita akan mencoba mencari orang yang menjadi hostnya Ultraman di daerah sekitar Gunung Merapi ini Saya penasaran kira-kira nama Ultramannya apa ya Apakah namanya Ultraman Udin? Joko atau Saipul? Hmm saya tidak tahu teman-teman Oh iya jika kalian punya beberapa informasi tentang misi pencarian Ultraman di dunia kita ini Silahkan komentar saja di bawah teman-teman Itu akan sangat membantu sekali Dan mungkin itu saja dulu informasi kali ini Saya Agen 0000 pamit undur diri Sampai jumpa lagi di ekspedisi selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat menikmati